Intro Ya Pemirsa, kita masih berada di program Masak-Masak dan masih di Hotel Horizon Ultima Rato Kota Serang Masih bersama Chef Teddy, kita akan membuat menu masakan kita yang kedua yakni apa nih Chef? Kita kolaborasi, ini menunya adalah pindang salmon Pindang salmon, oke Kalau biasa, ini yang biasa masuk pakai ikan yang lain Kita coba dengan ikan salmon Ikan salmon, kalau kegulang ikan salmon sendiri, apa sih sebenarnya? Ikan salmon sendiri ini sebenarnya ikan kayo Kalau orang yang banyak yang nggak tahu, ikan juga ikan laut Nah asalnya kan dari sungai, dia kembali lagi ke laut Tapi ikan salmon ini banyak manfaatnya, terutama ibu-ibu yang punya banyak anak Kalau nggak suka ikan yang bau-bau hamis banget, kita bisa pakai salmon Selain manfaatnya, dia juga banyak mengandung omega Ini bagus buat perkembangan otak, buat si anak Jadi alangkah baiknya sesekalilah Tidak setiap hari, tapi kita coba dengan ikan salmon Oke, bahannya apa nih? Bahannya, ini kita siapkan bumbu pindang itu ada cabai merah, cabai rawit, ada jahe, ada lengkuas, ada kunyit, ada bawang merah, ada bawang putih, ada tomat hijau, tomat merah, ada jeruk nipis, daun jeruk, daun bawang, batang serai, ada jambol juga, ada basho ikan juga Oke, tentunya bumbu-bumbu ini ya, pendidaknya ya Oke, langsung kita lakukan yang pertama Pertama biasa, kalau untuk pindang kita potong aja atau kita slice, kita potong tipis untuk bumbu pindangnya, ini lengkuas Jadi cukup di-slice aja, tidak ada yang dihaluskan ya Tidak ada yang perlu dihaluskan, ini adalah masaknya Simpel banget Untuk Potongannya selera, mau yang tipis-tipis boleh Jangan yang tebal-tebal aja, nanti salah gigit sangkanya ikan Itu bahaya kalau di sangkanya ikan Oke, kita nanti Kalau selera pedasnya, kalau anak-anak, masukkan saya, jangan di-slice Jadi biarkan aja cabainya utuh Oke Mungkin si ibu atau anak kan biar seleranya ya Kalau anak kayaknya, kalau bisa jangan yang pedas Jadi, itu dipisah aja Nah, pertama, setelah air mendidih, kita masukkan jeruk nipis ini ya Oke Ini mungkin biar nggak amis juga nanti ya Iya Kita boleh masukin, ini satu buah aja Untuk jeruk nipis, biar ngilangin amis Dan rasanya agak asam segar Asam segar Ini buat pemirsa gitu kan, buat para bunda yang males Ngulek-ngulek, ini cocok nih ya Iya, yang sibuk, terutama ibu yang sibuk Jadi, boleh dimasukkan referensi untuk memasaknya Iya Terus, kita masukkan bumbu yang sudah dipotongin Ini bahan-bahan yang sudah dipotongin Kita masukin aja langsung, nggak apa-apa Iya Terus, ini ada bawang dan daun jeruk Nah, kita masukin dua aja Kalau terlalu banyak, nanti dia dapatnya pahit Terlalu pahit ya Buahnya cukup Yang penting dia ada aroma, apa ya Kas Kas dari daun jeruk dan ini ya Ini bawang putih juga Daun putihnya berapa siung nih? Kalau bisa, empat aja sih Empat siung aja Bawang putih jangan salah, ini juga banyak manfaatnya Ini bawang putih, selain dia banyak mengandung obat Ya juga ini, kalau bawang putih disotay, ditumis Itu buat orang yang ke daerah tinggi atau kolesterol Oke Ya, jadi banyak makanya kalau masakan Chinese Setapa dia selalu pakai tumis bawang putih Hmm, karena tadi itu ya Ya, karena itu tadi salah satunya Jadi, selain buat obat juga Kalau yang nggak suka bau ya jangan Terus dimasukannya Tapi kalau buat obat, silahkan Itu bagus banget buat kesehatan Nah, bawang merah juga sama Kita selesai saja semua Itu Paling banyak juga hasilnya bawang merah Jadi, intinya tempat-tempat itu Selain enak dan lezat Ternyata dia punya banyak manfaat kesehatan Jadi, tergantung kita Bagaimana Memilih Bahan makanan untuk Dimakan Jadi, juga sebagai obat Bagi obat juga Ini ngomong-ngomong, Chef Teddy Sudah berapa lama nih jadi Chef nih? Alhamdulillah Kalau di Hotel Polisional 500 tahun ini Saya sudah dia tahu Dua tahu Sebelumnya sudah pernah kemana aja? Kalau karir Menurutnya Panjang sih sebenarnya Tapi Prestasi saya sih Bukannya mau Ini ya Tapi Sudah Ke bulan baru Riau Hatam sudah pernah Bintang Jakarta Dubai Wow Dubai alhamdulillah Dua kali Pengalaman sudah banyak ya? Sudah banyak lumayan Sudah ngelotok Mungkin Mungkin Kalau ada Ibu-ibu Memasak Belajar Memasak Itu Gampang Tinggal datang aja ke sini Ke Hotel Horusional Ultima Rapshara Coba 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 Langsung Pak Ibot Di sini ya Oke Langsung aja Masukan baso ikan Ini kita punya 3 abang 3 abut Baso ikan Ini juga ada jamur Jamur Jamurnya boleh Bebas Yang paling murah Yang ada di pasaran Kita bisa pakai Misalkan Ibu-ibu Senangannya Jamur Jamur perang Jamur perang Atau Jamur Kancing Atau Jamur Kuping Juga boleh Terus Bisa juga pakai Jamur Oyster Oyster Masukkan Penyedapnya Ya 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 Ada bubuk Tres In Terus Diorang Sikit Oke Ya Untuk Cabainya Cabainya Gak perlu dipotong Ya Gak perlu dipotong Kasian Selera aja tinggal digit Terus Untuk Api merahnya Api Potong Ya Ini ada capi merah Kita potong Gak perlu slice aja Kalau mau yang gede-gede juga boleh Ini Tergantung selera Ya tergantung selera Tergantung selera Kadang ada yang sukanya Agak tebel Ada yang maunya tipis-tipis Ini biar terasa Di mulut Kalau yang kurang Satu ciri Pindang Ini kayak rempah ya Iya Banyak sekali rempah-rempah Yang dimasukkan Oke Sekarang kita masuk ke salmonya 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 Ini Jarang Jarang Ya agak Memang agak sedikit mahal Untuk harga Tapi Demi Apa Tadi Kesehatannya Tadi banyak ya Manfaatnya juga banyak Untuk anak yang sedang berkembang Ini sangat bagus sekali Jadi Saya sarankan Minimal Ya sebulan sekali Buat anak Buat sedikit Ini lah ya Ya Malas sedikit nggak apa-apa Oke Kita tunggu Harumnya Oke Kita tunggu sekitar 3-5 menit pemirsa Ini udah lumayan oke ya Jadi dia nggak boleh terlalu lama Untuk si Ikannya Salmonnya Ikannya ini Karena beda ikan Beda tekstur Boleh kita angkat Sejaranya Mau yang pedas Boleh rawitnya dikeluarin semua Atau nggak usah Ini rasanya udah pedas Rupa-rupa ini Hehehe Ada asemnya Ada pedasnya ya Ya Oke Ini salmonnya Oh ya Oke Oke Nah Terakhir boleh kita taruh gernis Terkasih gernis Ini juga Banyak manfaatnya Kalau yang Orang Kalau ibu-ibu mungkin suka ya Ini manfaatnya juga selain buat menghilangkan bau badan Nah ini Bagus buat kesehatan Ya Oke Selesai Oke Sudah selesai Ya Oke Pemirsa Masak-masak Ini dia menu masakan kita yang kedua Ada Pindang Salmon Alas Chef Teddy dari Hotel Horizon Ultima Ratu Kota Serang Oke Pemirsa Tadi kita sudah buat dua menu masakan ya Dari Hotel Horizon Ultima Ratu Kota Serang Yang pertama ada Kerang Hijau Saus Padang Dan juga ada Pindang Salmon Masih bersama dengan Chef Teddy Kita cobain dulu ya Chef Iya Aku penasaran nih sama Yang mana dulu nih Yang mana aja boleh Yang udah Udah nafsu Yang udah gak sabar kayaknya ini nih Yang udah duduk Kerangin nih Ini kita pakai tangan kali ya Boleh Makanya gini aja Gimana Makanya Dari sini Gini aja Gini ya Oke Boleh Pake tangan juga boleh Tapi lebih mantep pake tangan sih sebenarnya Biar bumbunya kerasa semua ya Oh Iya kerasa Ini ngomong-ngomong Dari Restoran Hotel Horizon Ratu sendiri Ini ada promo apa nih Sekarang Untuk yang sekarang Ini ada promo Room Rate Itu Di 50% Kalau gak salah Oke Terus Bisa langsung contact marketing kita Oke Terus Untuk Makanannya sendiri Alakat kebetulan Kita juga ada dapat Diskon Oke Itu Di 30% Dari menu Harga Standar biasanya Hmm Nah Untuk yang kerang hijau ini Kebetulan ini memang promo Promo Bulan Januari Sekarang Ada promo untuk khusus kerang hijau Iya Promo Menuh ini Ada promo Jadi Kalau harga biasa Lumayan Kalau yang sekarang Kurang Berapa tuh Berapa Persen Disponnya Itu Kisaran di 40 Sampai dengan 35% Wow Jadi kalau misalnya Pemirsa Males repot masak Bisa langsung datang aja Gitu kan ya Restorannya bukannya tiap Jam berapa Sampai jam berapa nih Kita buka dari jam 10 pagi Sampai dengan Jam 10 malam 10 pagi Sampai jam 10 malam Oke Aku cicipin dulu nih Sudah kita buka kerangnya Gimana rasanya Hmm Marco top Luar biasa enak banget Sampai merasap gini ya Sekarangnya ya Lebih Lebih Berasa Bumbunya Lebih berasa bumbunya Hmm Tadi tipsnya tadi harus diungkap Pemirsa Jadi memang Masak kerang kan biasanya Kadang-kadang di bumbunya aja ya Kadang-kadang gak sampai merasap Dalam daging kerangnya sendiri Ini tadi tipsnya harus diungkap dulu ya Iya Oke Enak banget Pemirsa Jadi kalau misalnya penasaran Datang aja ke sini Dan sekarang kita cobain Untuk menu Pindang salmonnya nih Ini sebenarnya bagusnya Untuk perkembangan otak Anak-anak ya Iya Ketika anak-anak Pengen makan Ikan Kalau dia masuk ke ikan Yang banyak durinya Salmon sendiri Durinya sedikit Betul Dan Dia banyak mengandung Omega Iya Jadi bagus untuk perkembangan otak Anak-anak Kalau untuk salmonnya sendiri Ada promo juga kah? Untuk pindang salmon sendiri Juga ada promo Itu 20% Kalau gak salah Hmm 20% Iya Ini salah satu menu Yang khasnya Horizon Ultima Salah satu menu Ini ya Jagoannya juga nih Iya Enak banget ya Gak kerasa amis ya Iya Biasanya kalau pindang itu Identiknya ya dengan amis ya Tapi mungkin Apa namanya Cara masaknya juga benar gitu kan Tadi kan bumbunya juga dirajang ya Iya Jangan lupa Lemonnya juga tadi Hmm Ada lemon tadi Perasan jeruk nipis tadi di depannya Iya Enak banget pemirsa Semuanya rekomendasi banget Dan terima kasih banyak Untuk share tadi Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya Dan Pemirsa jangan lupa Saksikan masak-masak Setiap hari Minggu jam 8 pagi Dan terima kasih Untuk Hotel Horizon Ultima Ratu Kota Serang Dan terima kasih untuk semuanya Saya Richard Mayanti Dan semuanya bertugas dan pamit Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Masak-masak Sampai jumpa Sampai jumpa imi